PEMBICARA 1 Peristiwa pembunuhan ini bermula dari keributan antara korban bernama Asegaf dengan istrinya di kamar B303 pada pukul 3 dini hari. Pelaku merasa terganggu oleh keributan tersebut, meminta agar korban menghentikan aksinya. Teguran inilah memicu keributan, hingga akhirnya korban memanggil dua rekannya. Puncaknya, korban tewas ditikam pelaku sedang dua rekannya ikut terluka. Yang mana sekitar pukul 3.03 dini hari itu, korban ini terlibat pertengkaran dengan istrinya di salah satu kamar guesthouse tersebut. Kemudian karena pelaku ini juga berada di guesthouse tersebut, di kamar yang lain, merasa terganggu, kemudian mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut. Nah mungkin pada saat melerai pertengkaran tersebut, korban ini merasa tersinggung. Jadi setelah itu, istri dari korban ini juga sempat dibawa oleh pelaku ini dan pacar pelaku untuk ditenangkan di salah satu kamarnya. Kemudian setelah beberapa saat kemudian, ternyata korban ini kembali dengan beberapa orang temannya. Ada dua orang kembali ke guesthouse tersebut dan mencari pelaku ini. Jasad Asegaf korban penikaman tergeletak di lantai guesthouse atau rumah singgah Jalan Urip Sumo Harjo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Senin pagi. Jasad tersebut dievakuasi oleh petugas beberapa saat setelah polisi menerima laporan pembunuhan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati.